Postingan yang diunggah Selamat Slavinava ini memperlihatkan seorang nenek menunggu suaminya yang terbaring sakit. Foto lain kondisi rumah Pak Sutri yang tidak layak huni ini. Di caption foto rumah yang dihuni tidak teraliri listrik dan ironisnya anak mereka memiliki gangguan jiwa. Pak Sutri kakek nenek ini diketahui bernama Juhar, 82 tahun, dan Rusni, 60 tahun, warga Bayu Sarigang VIII, Kelurahan Kebun Sariwetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. 2.300 lebih netizen memberikan tanggapan, mulai sedih hingga marah ke pemerintah setempat. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, langsung merespon dan mengunjungi keluarga miskin sakit. Beberapa saat kemudian, ambulan lengkap dengan perawat dan dokter datang memeriksa kakek Juhar. Diagnosa sementara, kakek Juhar menderita pembengkakan jantung dan penyakit gatal-gatal akut. Dokter memutuskan kakek Juhar harus dibawa ke rumah sakit guna penanganan medis lebih lanjut. Sebagai komitmen saya, kita harus memperhatikan sebagai warga masyarakat yang miskin, kita harus proaksif, melihat, menjemput apabila ada warga yang sakit karena mereka berharap ada perhatian di pemerintah. Karena ini satu solusi terbaik, kita mendatangi, membawa ke rumah sakit untuk membuat kesehatannya itu bisa kembali seperti semula. Diharapkan tidak ada lagi nasib warga miskin seperti yang dialami oleh kakek Juhar yang nyaris luput dari pantauan pemerintah.